Sengaja kami memiliki sederet nama selebriti yang sengaja mengurangi porsi pekerjaan mereka di bulan Ramadan dan berikut informasinya. Bulan Ramadan memang membawa dampak tersendiri bagi para selebriti tanah air. Jika bagi sebagian selebriti justru memberikan berkat tersendiri, karena berbagai pekerjaan yang datang melimpah selama bulan Ramadan. Tapi ada juga sebagian selebriti yang justru memilih untuk mengurangi kegiatannya di dunia entertainment selama bulan Ramadan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah penyanyi muda Fatin Sidkia Lubis yang mengaku akan lebih selektif dalam memilih pekerjaan yang diterimanya. Karena ia harus lebih memperhatikan kesehatan tubuhnya selama berpuasa. Otomatis jadi lebih selektif karena aku juga mikirin kondisi badan aku juga. Ya walaupun ibaratnya aku suka nyanyi tapi kan aku gak bisa porsir diri aku sendiri. Nah daripada nanti malah jadi sakit malah ngerepotin orang gitu kan. Paling jatuhnya nyesuain sih kayak di bulan Ramadan kayak aku ngisinya ngabuburit, terus yang banyakan lagu religinya. Sementara itu istri dari sutradara tanah air Hanung Bramantio Zazkia Adyameka pada tahun ini akhirnya memutuskan untuk tidak menjalani syuting stripping selama Ramadan karena permintaan dari sang suami. Tahun ini aku mencoba untuk fokus dulu sama keluarga. Ya setelah 6 tahun pernikahan ini baru nyobain nih kayaknya. Jadi kayak harus belajar Mas Hanung sahurnya apa nih sih. Jadi telat banget udah 6 tahun baru mau tahu dia sahurnya apa ya. Dia bukanya mau apa aja ya gitu-gitu. Jadi baru mau belajar. Selain Zazkia Adyameka yang sebelumnya selalu memiliki kegiatan syuting stripping selama bulan Ramadan, hal serupa pun dirasakan oleh aktris Nikita Willi yang mengaku sedang tidak memiliki banyak kegiatan di dunia entertainment untuk bulan Ramadan tahun ini. Selagi bulan Ramadan itu aku selalu stripping, cuma sekarang Alhamdulillah lagi kosong dan ada di belakang layar jadi gak sesibuk yang tahun lalu. Karena kosongnya jadwalnya tersebut, wanita yang akrab dipanggil dengan nama Niki ini akhirnya memutuskan untuk menjalani umroh, sekaligus untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-21 di Tanah Suci. Sama keluarga dan kebetulan aku ingin merayakan ulang tahun aku di Tanah Suci juga gitu. Jadi rencana aku insya Allah itu. Insya Allah doain aja. Tidak hanya Nikita Willi yang memilih untuk berangkat umroh ke Tanah Suci pada bulan Ramadan tahun ini. Anggota dari bukan bintang biasa Laudia Sintiabella juga memutuskan untuk meninggalkan sejenak kesibukannya di dunia entertainment untuk menjalankan ibadah umroh. Rasanya ya bersyukur pastinya karena seneng banget di puasa yang pertama Alhamdulillah aku umroh. Jadi ya insya Allah pemberangkatannya juga lancar, pesawat lancar, ibadahnya lancar. Sama mama, sama manajer aku, sama orang tuanya, dan sama rombongan yang lain. 5-10 hari. Pada saat keberangkatannya ke Tanah Suci, wanita berusia 27 tahun tersebut pun merasa sangat senang. Karena akhirnya impiannya untuk menjalani puasa di Tanah Suci akhirnya tercapai. Yang paling spesial sih karena bulan Ramadannya ya mbak. Karena ini memang impian aku juga. Ini yang kayak aku pengen banget, aku gak kebayang kayak bulan puasa di sana seperti apa gitu kan. Dan Alhamdulillah kayak dikasih kesempatan gitu. Jadi ya ini sih yang bener-bener aku tuh-bener aku belum pernah umroh di bulan Ramadan terus. Dan setelah waktunya namanya kita ibadah di bulan Ramadan, puasa di sana gitu kan. Eh puasa di Tanah Suci ya insya Allah katanya pahalanya kan banyak banget gitu. Jadi ya aku juga pengen ngerasain gimana rasanya di sana sih. Dek-dekan sedikit gitu, nervous, lumayan nervous. Karena ya ini pengalaman pertama dan buka puasanya juga di sana kan katanya lebih lama gitu. Dan aku gak kebayang aja di sana seperti apa gitu. Yaudah lah, yaudah lah. Itu tadi beberapa selebriti yang mengurangi serta meninggalkan sejenak kesibukannya di dunia entertainment. Agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih husyu. Bagaimana good people? Apakah anda juga tertarik untuk mengikuti langkah yang mereka tempuh? Masya Allah!